Akar pohon atau kayu. Gunting dahan, atau gunting pohon. Kapas. Lem super atau lem serba guna. Batu. Batok kelapa untuk tatakan mos. Kokopit atau serbuk kulit kelapa. Cuner atau gerindra mini. Sebelum kita buat hardscope bonsai yang kita lakukan adalah, susun dan bentuk batu yang sesuai kita inginkan, lem dan rekatkan batu yang satu dengan yang lain. Ini adalah, cara untuk mengelem batu dengan kapas dan lem super. Rekatkan akar kayu, ke batu dengan kapas dan lem super. Pilih dan potong, akar kayu yang bentuk dan lekukan, sesuai yang kita inginkan. Setelah kita pilih potongan akar kayu, yang kita inginkan, lalu rekatkan dengan lem super dan kapas. Terima kasih telah menonton! Tambahkan potongan akar kayu, dan bentuk, seperti dahan pohon bonsai. Setelah itu, ratakan lem-leman, yang tadi kita rekatkan, di akar kayu memakar cuner atau gerindra mini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Bentuklah bonsai hardscope Anda sampai bentuk yang kalian inginkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah menonton! Setelah dapat bentuk bonsai yang kalian inginkan, taburkan dan rekatkan kokopit di bagian akar yang sudah digabungkan dengan lem, agar bentuk sambungan akar lebih kuat dan natural. Terima kasih telah menonton! Setelah menonton! Setelah menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Setelah semua rata dan halus, kita rekatkan batok kelapa, yang berbentuk lingkaran, ke setiap ujung batang bonsai, gunanya untuk tatakan mos-mosan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Dan inilah hasilnya, bonsai yang saya buat, mungkin anda bisa membuat lebih bagus lagi dari saya, semoga anda bisa mencobanya di lain waktu, dan sekian dari video saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya.